Yo guys, ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen Sekelebat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke, hari ini di tanggal 9 ya di bulan Juli 2023 dan tidak bosan-bosannya guys Kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana untuk update dari global crypto market cap Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap disini menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis banget guys di 0,07% Dan tentu saja itu adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya disini ya Dimana kalau kita lihat disini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan ya di 0,5% guys Begitu juga dengan Ethereum juga turun tipis di 0,7% Kalau kita lihat disini ya rata-rata untuk pergerakan altcoin sepertinya tidak jauh berbeda ya untuk pergerakannya Dan perubahannya antara 0-1% ya Dan memang mungkin disini ada yang hijau tapi tidak terlalu signifikan ya Seperti Avalance naik di 6% guys Kemudian ada Shiba Inu juga ya yang naik 3% Menyusul adanya pernyataan dari situasi kusama yang kemarin memberikan bisa dibilang sebagai peluncuran ya untuk Shibariumnya guys Nah kalau kita lihat disini ya cukup bervariasi tapi tidak jauh berbeda guys untuk perubahannya Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana perubahan yang terjadi dari harga Bitcoin disini Untuk chartnya ya Time frame dailynya terlihat disini untuk close candle kemarin ini merah Tapi kalau kita lihat disini ya ada semacam kenaikan ataupun sentimen positif yang terjadi guys Dimana untuk pembukaan candlenya hijau dan mengikuti pergerakan dari MA20 di time frame daily disini guys Berada di harga Rp30.300an ya di atas Rp30.000 yang merupakan titik support yang cukup kuat ya Dan ini membuktikan bahwa harga di Rp30.000 ini masih cukup kuat ya untuk mempertahankan harga dari Bitcoin guys Dan kalau memang nanti untuk sentimen positifnya ini terus berlangsung ya Ada kemungkinan akan mencoba retest di Rp32.000 guys Jadi untuk sekarang dan mungkin beberapa hari kemudian ya Kalau tidak ada info yang signifikan terjadi Mungkin pergerakan dari Bitcoin ini akan sideway dulu ya Antara Rp31.000 atau di Rp30.000 Kalau mungkin tertembus di Rp31.000 Maka resisten yang harus ditembus di sekitar Rp31.100 ya Agar bisa mencoba retest di Rp32.000 Yang merupakan resisten psikologis yang cukup kuat juga guys Oke kita akan update lagi nanti pergerakan harga dari Bitcoin ini Dan kita langsung menuju ke informasi yang pertama ya Kita lansir dari harian Bitcoinis Dimana disini diinformasikan bahwa Binance akan menunjuk kepala strategi baru ya Setelah kepergian dari Hilman kemarin guys Menyusul gugatan komisi sekuritas dan bursa Amerika Serikat SEC terhadap Binance Beberapa eksekutifnya telah memutuskan ya untuk meninggalkan perusahaan guys Tindakan hukum ini juga memicu kritik terkait dugaan perlakuan istimewa Yang diberikan kepada Coinbase sebagai bursa kripto yang berbasis di Amerika Serikat Gugatan tersebut telah mendorong diskusi tentang apakah tindakan penegakan hukum SEC yang agresif Memainkan peran dalam kepergian beberapa eksekutif tingkat tinggi ya dari divisi Binance di Amerika Serikat guys Namun orang-orang yang keluar ini telah menyatakan bahwa alasan mereka keluar tidak terkait ya dengan gugatan yang sedang berlangsung Han Engie sebagai penasihat umum untuk Patrick Hilman ya Sebagai Chief Strategy Officer dan juga Stephen Christie Wakil Presiden Senior untuk kepatuan termasuk di antara mereka yang telah meninggalkan Binance Sementara Hilman juga menyatakan ya bahwa kepergiannya bersifat damai Christie juga menyatakan bahwa ia ingin berlibur dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya guys Menurut laporan dari jurnalis Fox Business yaitu Eleanor Teret Ada indikasi bahwa bursa kripto tersebut telah mengidentifikasi kandidat potensial Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh mantan Chief Strategy Officer Patrick Hilman Brad Jaffe sebagai Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan saat ini diperkirakan akan ditunjuk sebagai pengganti dari Patrick Hilman Binance tampaknya secara agresif ya semencari Wakil Presiden Senior kepatuan baru untuk menggantikan Steve Christie Jadi kita tunggu aja guys kira-kira siapa yang akan menggantikan si Patrick Hilman ini dan beberapa orang yang sudah resign ini ya Sehingga kekesongan eksekutif di tubuh Binance ini segera terisi ya dan segera bisa melaksanakan tugas-tugasnya Dan diharapkan segera bisa meredamkan kekhawatiran ya dari sentimen negatif yang terjadi pada Binance ini ya Dan membuat kepanikan sedikit berkurang guys ya Oke kita lanjut ke informasi berikutnya ya Kita lansir dari harian Cryptoslate Dimana disini diinformasikan guys bahwa Circle dan juga Tether ya Membekukan lebih dari setengah asetnya sekitar 126 juta dolar yang dicuri dari pelanggaran multichain guys Multichain mengalami down selama lebih dari 30 jam ya setelah peretasan Sementara 67,5 juta dolar asetnya yang dicuri telah dibekukan ya Dan 1,85 juta dolar tokennya telah dibakar guys Circle dan Tether juga telah memasukkan 5 alamat yang berisi aset senilai 67,5 juta dolar ya Yang dicuri dari multichain pada tanggal 7 Juli Penerbit dari USD coin yaitu Circle Membekukan 3 akun yang menyimpan aset surian senilai 65 juta dolar Termasuk 63 juta dalam bentuk USDC Tether yang menerbitkan stablecoin USDT Membekukan 2 akun lain yang berisi 2,53 juta USDT guys Berdasarkan pengumuman dari Phantom Foundation Selain itu ya Daniel Sestagali dari Project Crypto ICE menyatakan bahwa protokol tersebut akan membakar 1,85 juta dolar token ICE yang dicuri dalam peretasan multichain Pengguna Phantom Multichain akan dibuat utuh dan menerima token WAGME dalam airdrop untuk menggantikan token ICE yang terbakar guys Dengan daftar hitam dan pembakaran token pelaku masih memiliki akses ke aset yang dicuri yang tersisa guys senilai lebih dari 56 juta dolar Pada 7 Juli ya multichain menghentikan operasinya setelah menemukan pelanggaran besar-besaran guys Dan protokol tersebut melaporkan bahwa aset yang terkunci pada kontrak pintar MPC-nya telah ditransfer secara tidak normal Untuk memindahkan aset dari satu blockchain ke blockchain lainnya, pengguna harus mengunci aset pada smart kontrak MPC dari multichain bridge Setelah terkunci, versi yang terbungkus atau diwrap dari aset dicetak pada blockchain tempat aset ditransfer Para pengeksploitasi multichain menargetkan dan mencuri aset-aset yang terkunci ini untuk ditransfer ke rantai lain Menurut Web3 Knowledge Grab Protokol OXCOP, eksploitasi ini berdampak pada blockchain Phantom, Doge Chain, Moon River, dan juga Conflux Tim multichain mengatakan bahwa mereka tidak yakin dengan detail kejadian tersebut dan saat ini sedang menyelidiki tentang insiden tersebut guys PaxShield juga memperkirakan nilai aset yang dicuri dalam eksploitasi tersebut sekitar 126 juta dolar Jadi untuk sementara multichain masih belum bisa di access guys ya, belum normal seperti biasa karena masalahnya juga masih belum beres Jadi kita tunggu aja kira-kira apa yang dilakukan oleh multichain ini untuk bisa mengamankan asetnya dan juga mengembalikan dan juga mengembalikan dana dari para nasabahnya Kita akan update lagi guys Kemudian kita lanjut ya, untuk informasi berikutnya kita lansir dari Harian Cointelegraph Dimana disini diinformasikan bahwa Ripple Labs merevolusi industri real estate melalui tokenisasi guys Nah ini menarik ya Program percantauan inosiatif bertujuan untuk memungkinkan pengguna melakukan tokenisasi aset real estate-nya ya Dan menggunakannya sebagai jaminan pinjaman dengan memanfaatkan platform CBDC Ripple Perusahaan membayaran digital dan teknologi blockchain Ripple Labs telah mengumumkan ya sebuah inisiatif untuk mentransformasi industri real estate dengan menggunakan tokenisasi guys Anthony Wilfrey, penasihat mata uang digital bank sentral CBDC di Ripple, menyoroti minat global yang meningkat pada CBDC dan stablecoin dalam tweet tanggal 7 Juli Dia menekankan bahwa tim Ripple secara aktif mengeksplorasi aplikasi praktis untuk CBDC dan stablecoin dengan fokus pada tokenisasi aset real estate Selama konferensi fintech di Rumania, Wilfrey juga mempresentasikan kasus penggunaan yang menggabungkan dolar hongkong digital atau EHKD, real estate yang ditokenisasi dan protokol pinjaman keuangan guys Program percantauan inovatif ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna melakukan tokenisasi aset real estate dan menggunakan sebagai jaminan pinjaman dan memanfaatkan platform CBDC Ripple Dalam eksplorasi tokenisasi aset real estate dan menggunakan blockchain dan mata uang digital, Ripple ingin mengatasi hambatan saat ini di sektor real estate Terlepas dari kebutuhan untuk mengatasi tantangan khusus ya, inisiatif yang berhasil dalam tokenisasi real estate memiliki implikasi yang signifikan Seperti peningkatan silikuditas, jangkauan pasar yang lebih luas, dan transaksi yang disederhanakan guys Tokenisasi telah muncul sebagai konsep yang menarik ya, yang menarik minat dan juga perhatian pasar yang cukup besar ya di berbagai sektor Pendekatan inovatif ini memerlukan transformasi aset terwujud, seperti real estate, karya seni, dan kekayaan intelectual menjadi token digital yang disimpan dengan aman di blockchain Token ini mewakili kepemilikan atau saham ya dalam aset yang mendasarinya, memungkinkan pembelian, penjualan, dan perdagangan pada platform yang terdesentalisasi Ketertarikan yang meningkat terhadap tokenisasi muncul dari kemampuannya ya untuk merevolusi kepemilikan aset konvensional dan juga model investasi Melalui teknologi blockchain, tokenisasi meningkatkan likuiditas, aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan keamanan Dengan semakin banyaknya industri dan investor yang memahami keuntungan dan potensi tokenisasi, hal ini akan mengumpulkan momentum lebih lanjut ya sebagai tren yang menonjol di bidang keuangan dan manajemen aset Namun, adopsi dan implementasi tokenisasi mungkin menghadapi tantangan regulasi dan membutuhkan kepatuan terhadap hukum setempat Selain pertimbangan regulasi, masalah keamanan atas aset yang ditokenisasi juga perlu diatasi seiring dengan perkembangan industri Jadi ini cukup menarik ya yang dilakukan oleh Ripple Labs dan Ripple pun akhirnya merambah ke industri real ya Dan saya jadi teringat ya, apa yang dilakukan oleh Ripple ini mirip seperti yang dilakukan oleh Bitgate ya dengan projeknya yang hampir sama dengan tokenisasi real estate ya Ini cukup menarik guys Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari harian U.Today Dimana disini diinformasikan ya bahwa pause dari Shiba Inu guys ini bergerak ya karena adanya volume transaksi yang melonjak 361% Jadi ini mungkin adalah efek dari pernyataan Sitoshi Kusama kemarin ya tentang kapan peluncuran dari Shibarium Jadi pause Shiba Inu atau pemegang saham besar ini tampaknya sedang melakukan pergerakan radikal ya Seperti yang tercermin dalam volume transaksi yang besar yang naik sekitar 361% ya dalam 24 jam terakhir Volume transaksi besar Shiba Inu mencapai 46,45 juta dolar pada hari sebelumnya Volume transaksi besar Shiba Inu mencapai level tertinggi dalam 7 hari ya Menurut data dari IntoTheBlock Dalam 24 jam terakhir, volume transaksi besar mencapai 3,36 triliun token Shiba yang mengejutkan Yang mengejutkan ini adalah volume tertinggi yang dicapai dalam 7 hari terakhir guys Indikator volume transaksi besar menurut IntoTheBlock ya Memberikan gambaran tentang jumlah total yang ditransaksikan oleh para whales dan peserta institusional pada hari tertentu Lonjakan volume transaksi yang besar menunjukkan bahwa pemain institusional atau pause atau whale secara agresif melakukan pembelian atau penjualan Transaksi besar didefinisikan oleh IntoTheBlock sebagai transfer yang lebih dari 100 ribu dolar guys Lonjakan besar-besaran dalam transaksi besar seringkali mempengaruhi pergerakan harga dari token Shiba di masa lalu Dan seringkali ya, lonjakan transaksi besar merupakan petunjuk pergerakan harga besar Shiba Inu berikutnya Terkadang lonjakan harga bertepatan dengan lonjakan transaksi besar Di sisi lain, para whales meramalkan momen-momen pengambilan untung yang ideal ketika transaksi besar mereka meledak di jaringan guys Situasi Kusama sebagai pemimpin Shiba Inu ya, mengisyaratkan kemudian tanggal debut untuk Shibarium layar 2 ya dalam sebuah postingan blog awal pekan ini Dan peluncuran Shibarium dapat berkontribusi ya pada fundamental Shiba Inu yang solid Ini sudah tercermin ya dalam harga bond atau token bond yang telah merosot dalam 24 jam terakhir ini guys Nah ini menarik ya mengikuti perkembangan dari Shiba Inu ini guys Dan tentu saja untuk perilisan dari Shibarium ini akan menjadi momentum yang sangat dinantikan ya oleh para Shiba Army guys Dan tentu saja mungkin saat ini adalah waktu yang tempat untuk Shirok Shiba Inu guys Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari harian Crypto Intelligence Dan disini diinformasikan ya bahwa Google, khususnya untuk Google Cloud ya Ini memperluas layanan berbasis blockchain guys Nah ini menarik ya Jadi melalui kolaborasi ini, Voltast akan memanfaatkan Google Cloud untuk melayani pelanggannya dalam skala global Google Cloud sebagai penyedia layanan cloud dan data senilai 225 miliar dolar Baru-baru ini bergabung ya dengan jajaran perusahaan yang menunjukkan ketertarikannya pada Bitcoin guys Dalam kemitraannya dengan Voltast, penyedia infrastruktur yang berspesialisasi dalam Bitcoin Lightning Network Google Cloud bertujuan untuk memperluas layanan berbasis Bitcoin secara global Sambil membantu Voltast dalam memperluas operasinya Melalui kolaborasi ini ya, Voltast akan memanfaatkan Google Cloud untuk melayani pelanggannya dalam skala global Graham Krisek sebagai CEO dari Voltast menjelaskan bahwa mereka memiliki pelanggan yang lebih besar ya Yang membutuhkan node yang ditempatkan di wilayah geografis tertentu seperti Inggris atau Asia guys Nah ini menarik ya tentu saja yang dilakukan oleh Google ini Dan tidak menutup kemungkinan ya, entitas lain seperti halnya Voltast ini akan menyusul apa yang dilakukan Dan tentu saja akan menarik ya untuk diikuti Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Google pun juga tidak mau kalah ya Ataupun tidak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi sekarang ya Dimana ini menjadi salah satu indikasi bahwa Google pun juga sangat tertarik terhadap teknologi blockchain guys Oke, ini akan menarik untuk diikuti Dan untuk sementara itu dulu ya informasi hari ini guys Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya Peace